Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat yang beriman dan dirahmati Allah, saya doakan semoga kita semua diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Di video kali ini kita akan menceritakan tentang kisah transformasi spiritual yang menginspirasi, mengungkap misteri, mengapa Sunan Kalijaga tidak sholat ketika bertapa. Akhirnya pencarian alasan Sunan Kalijaga yang beberapa waktu tidak sholat saat bermeditasi telah terjawab. Kisah luar biasa ini membuka jendela perjalanan spiritual yang menginspirasi, menunjukkan pentingnya kesabaran, kebijaksanaan, dan ketakwaan dalam memperdalam pemahaman Islam. Di era ketidakadilan dan penderitaan yang Meraja Lela, Rajen Syahid yang kelak dikenal dengan sebutan Sunan Kalijaga, mengambil langkah berani memprotes ketidakpekaan terhadap penderitaan rakyat. Melalui kisah hidupnya, kita akan dibawa melalui serangkaian peristiwa yang menjadikannya salah satu wali Songo yang paling disegani. Mengikuti jejak Sunan Bonang, Sunan Kalijaga menemukan jalan spiritualnya yang unik, yang tidak hanya didasarkan pada formalitas ritual keagamaan, tetapi juga pada pemahaman mendalam tentang hakikat keberadaan dan hubungan dengan pencipta dan seluruh ciptaannya. Metode pendidikan spiritual yang digunakan Sunan Bonang memberikan landasan yang kuat dalam diri Sunan Kalijaga mempersiapkan dirinya untuk peran baru yang akan dimbanya. Dalam perjalanannya, Sunan Kalijaga tidak hanya menyebarkan ajaran Islam dengan lembut dan bijaksana, namun juga mampu menyentuh hati masyarakat dengan puisi-puisi dakwahnya yang merdu dan penuh makna. Bahkan, kisahnya juga menginspirasi tokoh seperti Kakrajaya, seorang perampok yang menemukan jalan hidupnya yang baru. Melalui pengembangan desa Jaseng, Sunan Kalijaga dan para santrinya mengontapkan warisannya sebagai pembawa cahaya Islam dan pilar kerukunan masyarakat. Sunan Kalijaga dikenal mengakomodasi karifan Jawa dan budaya Jawa yang berbudaya. Antara budaya Jawa dan Islam, berbagai upacara yang dilakukan masyarakat Jawa masih tetap dipertahankan. Masyarakat Jawa yang sangat kental dengan budayanya tidak merasa jauh dari apa yang diajarkan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dikenal sebagai pencipta pakaian kesolehan, tambang Jawa, kesenian maulid nabi yang lebih dikenal dengan sebutan gribik maulid, upacara sekaten, atau syahadatain, pengucapan dua kalimat syahadat yang dilakukan setiap tahun untuk mengundang masyarakat Jawa masuk Islam. Sunan Kalijaga juga menyusun beberapa doa dalam bahasa Jawa. Doa-doa yang dipanjatkan Sunan Kalijaga berbentuk Kidun atau mantra, dan yang paling terkenal adalah Kidung Runek Sawengi. Lagu Sunan Kalijaga dikenal dengan judul Mantra Wedha, Doa Penyembuhan, berguna untuk penyembuhan dan perlindungan diri. Lagu di sini diucapkan dengan keyakinan tinggi dan nantinya mempunyai kesaktian. Susunan doa inilar yang menyebabkan Sunan Kalijaga diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa. Saat itu, kondisi masyarakat Jawa kurang baik. Banyak penyakit dan hama yang merajalela, sehingga masyarakat membutuhkan pertolongan. Dengan bantuan doa-doa yang dipanjatkan oleh Sunan Kalijaga, masyarakat menjadi lebih akrab. Dan kemudian, doa-doa atau mantra yang diberikan oleh Sunan Kalijaga dapat diamalkan dengan baik oleh masyarakat. Banyak kalangan yang menyebutkan bahwa Sunan Kalijaga adalah sosok yang sangat cepat jika dikaitkan dengan kejauhan. Karena beliau termasuk orang yang mudah berakulturasi. Islam yang terasa asing bagi masyarakat Jawa, menjelma menjadi agama yang bisa diterima di Jawa. Keamanan yang pertama kali ditawarkan Sunan Kalijaga kepada orang Jawa adalah keamanan eksternal. Inilah keamanan atau rasa aman sesungguhnya yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat yang memeluk dan menganutnya. Doa seseorang diharapkan dapat melindungi dirinya dari berbagai gangguan. Sunan Kalijaga berdakwah dengan pendekatan budaya, sehingga mendapat simpati dan empati dari kalangan yang sangat luas. Pelan-pelan, kelompok syariat budaya warisan Sunan Kalijaga membangun basis gerakan di relum pedesaan dan pegunungan. Komunitas Islam Kejawen merupakan kelompok sosial yang berupaya melaksanakan ajaran agama secara lebih mandiri, terbuka, dan toleran. Sunan Kalijaga mempunyai ciri khas yang sangat unik. Hal tersebut tidak lepas dari usahanya, yang sangat kuat dalam mencari ilmu pengetahuan. Sunan Bonang yang mengajarkan ilmu tentang kesempurnaan yang telah lama dicari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dengan kegigihannya, mampu mewarisi ilmu yang telah diajarkan dari Sunan Bonang. Kemudian, Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanannya dengan belajar dari Sunan Ampel dan Sunan Giri. Beliau juga berguru di Pasai dan berdakwah di wilayah Semenanjung Malaya hingga wilayah Patani di Thailand Selatan. Setelah beberapa tahun berguru di Pasai dan berdakwah di wilayah Patani, Sunan Kalijaga kembali ke Pulau Jawa. Sunan Kalijaga banyak meninggalkan karya sastra yang mengandung ajaran agama, ahlat, tasawos, pendidikan, psikoterapi, dan lain sebagainya dalam beberapa surat dan suluknya. Isi serat dari suluknya memiliki tingkat prioritas yang unik dan membidakannya satu sama lainnya. Karya Sunan Kalijaga yang berbentuk suluk ini berkisah tentang Suluk Linglung menjelaskan tentang salah satu prestasi tertinggi Sunan Kalijaga. Perjalanan spiritual Sunan Kalijaga dijelaskan dalam karya ini. Suluk Linglung merupakan karya sastra yang diabadikan sebagai salah satu ungkapan sejarah tentang Sunan Kalijaga. Berisi kisah dan kisah Sunan Kalijaga saat menjadi pengganggu, lalu bertemu dengan Sunan Bonang, dan akhirnya berguru pada guru sejati yaitu Nabi Hidir. Perjalanan kisah pencarian Iman Hidayat dan Hidayatullah yang dilakukan Sunan Kalijaga merupakan kisah yang membuat seseorang takjub. Sunan Kalijaga yang menjadi pengganggu ditundukkan oleh Sunan Bonang hingga menjadi wali. Suluk Linglung mencerminkan sikap kafal Sunan Kalijaga terhadap ajaran Islam yang tidak lagi bertentangan dengan syariat Islam seperti pada masa mudanya. Suluk Linglung yang ingin dicapai Sunan Kalijaga adalah keimanan Hidayah. Dijelaskan tentang ketakwaan yang merupakan kondisi puncat yang ingin dicapai umat Islam. Segala tuntunan ibadah dalam Islam ditujukan untuk memperoleh derajat ketakwaan. Makna takwa lebih jelas dibandingkan dengan petunjuk keimanan. Begitu pula petunjuk untuk mencapainya. Sebagian ilmu yang diajarkan Nabi Hidir kepada Sunan Kalijaga tentang keimanan Hidayah kemudian sampai tuntas dan dijelaskan secara rinci. Nabi Hidir bersabda. Apa yang menjadi pertanyaan Sunan Kalijaga telah terjawab. Sunan Kalijaga kembali ke Tanah Jawa setelah mendapat ilmu dari Nabi Hidir. Suluk Linglung yang menjelaskan bahwa Tuhan merupakan hakikat yang sebenarnya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tuhan dibicarakan dengan Tuhan. Hayang Widwi, Gusti Kangmur Beng Dumadi, hal ini membuktikan bahwa Sunan Kalijaga mempunyai konsep Tauhid yang luas. Gambaran konsep ketuhanan dalam bahasa Jawa seperti ungkapan yang menyatakan Tuhan itu adoh tanpa wagenan, cedak tanpa senggolan. Dia jauh namun dekat, namun tak terjamah. Dengan kata lain, Tuhan adalah wujud transcendent yang bersifat absolut. Jauh dari jangkauan pikiran atau penglihatan fisik. Tuhan juga merupakan wujud imanen yang mewujud dalam ciptaannya termasuk pada manusia. Kisah ini menjadi bukti keajaiban dan kekuatan iman, serta pentingnya ketakwaan dalam mengabdi kepada umat. Dengan demikian, kisah Sunan Kalijaga tidak hanya sekedar narasi sejarah, namun juga merupakan karminan nilai-nilai yang relevan dan inspiratif bagi kita semua dalam menjalani kehidupan spiritual dan sosial. Semoga kisah tentang, mengungkap misteri, mengapa Sunan Kalijaga tidak sholat ketika bertapa. Walauh-walam misol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!